PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini kita tiba-tiba market itu memberikan satu peluang investasi menarik buat investor Nah bagi investor pemula istilahnya sebelum masuk ke pasar modal Itu ada baiknya juga misalnya menggunakan resa dana sebagai saran aktual kreatif investasi Karena yang pertama kalau saya lihat kenapa begini Ini biasanya yang namanya ekonomi itu cycle Jadi oke sekarang ada perlambatan perekonomian tapi terus jangan seakan-akan besok dunia kiamat Enggak, ekonomi akan kembali lagi recovery Ini yang di ketinggalan banyak investor Nah ini saya kalau pengalaman saya berapa kali dari 2008, 2012 Setiap kali ada recovery itu ada pemulihan Dan satu yang juga saya pelajari disini ternyata apa? Pasar modal itu leading indicator Jadi dia sudah istilahnya melihat pasar secara ke depan Karena kita sebagai investor biasanya membeli harapan Oke Rakan dari pasar modal itu biasanya mendahului keadaan ekonomi Jadi kalau saya lihat apa yang terjadi di pasar modal Amerika Di mana sahamnya ikut naik Itu sebetulnya investor sudah tidak melihat kinerja perusahaan 2020 Tapi mungkin sudah 2021 Di mana nanti 2021 itu akan terjadi pemulihan yang lebih masif Seperti itu Nah ini yang saya pikir peluang juga Jadi kalau lihat Q2 kemarin improve Itu kalau saya lihat juga gara-gara juga apa sih Dibukanya perekonomian negara di luar Indonesia Juga di Indonesia Dan impactnya kalau saya lihat sekarang Itu juga kegiatan ekonomi di Indonesia juga lebih baik dibandingkan katakan lagi Waspah pertama 2020 Nah kalau kita lihat sekarang ini Terutama apa yang dilakukan pemerintah Dengan adanya program baru, bantuan, tunai, subsidi langsung ke masyarakat Harapannya pergerakan perekonomian di Indonesia Q3, Q4 itu akan semakin baik Nah ini yang saya pikir satu indikator Di mana nanti Itu akan bisa menjadi katalis positif Buat adanya pergerakan pasar yang lebih positif ke depan Nah caranya gimana investenya Mau sekarang apa nanti Biasanya investor itu kan nunggu semuanya ada di depan meja Kalau ekonomi bagus, kalau perusahaan bagus Baru saya invest Setelah mulanya dari sekarang Baik Pas begitu dengan kondisi market yang kita tahu fluktuatif Adanya pandemi COVID-19 juga Sehingga membuat masyarakat investor Setelah menanamkan dana mereka Mereka cukup bisa tidur nyenyak juga Setuju, setuju Jadi balik lagi mungkin ke basic investment gitu Jadi otomatis kalau kita sebagai investor Pertama-pertama harus melihat juga apa kebutuhan kita ke depannya seperti apa Jadi kebutuhan likuiditas tetap harus ada Nah kebutuhan likuiditas reksadana apa yang cocok buat itu Mungkin pada saat ini yang bagus adalah reksadana pasar uang Jadi itu tetap harus taruh disana Kemudian kita juga punya misalnya kebutuhan-kebutuhan jangka panjang Yang saya pikir bisa masuk ke reksadana saham Tapi kalau misalnya takut dengan risiko yang ada di saham Itu bisa juga masuk ke reksadana pendapatan tetap Karena kayak tadi saya bilang Sepanjang tahun 2020 ini saya pikir Bank Indonesia pun masih punya ruangan untuk katakanlah Nurunin suku bunga sekali lagi 25 basis Nah kondisi ini sangat positif untuk reksadana pendapatan tetap Jadi gak nutup kemungkinan buat investor yang punya jangka waktu investasi menengah Itu juga berinvestasi ke katakanlah reksadana pendapatan tetap Karena kalau kita lihat kayak tadi saya bilang Year-to-date performance reksadana pasar uang kita secara rata-rata Itu kira-kira returnnya 6-7% Which is menurut saya jauh diatasnya depositor sekarang Dan ke depan kayak tadi saya bilang Depositor pun suku bunganya akan turun ke depannya Jadi bagaimana kita mempertahankan kekayaan kita Salah satu ini kita beli ke reksadana pendapatan tetap Tapi selain itu gak betul kemungkinan juga kita beli ke reksadana saham Nah mana yang kita mau pilih? Oke Jadi saya bilang ada dua, reksadana saham yang aktif Itu dikolah langsung sama fund manajernya Di mana dia bisa mengatur portfolio-nya sendiri Atau kita beli reksadana indeks Nah jadi seperti yang tadi saya bilang Kita beli reksadana indeks langsung Atau sekarang di pasar modal pun Itu udah ada ETF Di mana para investor terutama investor retail Itu dapat kesempatan untuk istilahnya difaksifikasi secara langsung Di mana dengan uang yang terbakas Itu dia juga melakukan difaksifikasi ke kata-kata 29 saham-saham pilihan Baik, tapi kalau kita bicara mengenai ETF Sebenarnya seberapa familiar sih dibandingkan dengan reksadana lainnya ini Kalau seperti ide Pak Putu Tapi tahan dulu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Kita akan jeda kembali sebentar Pak Putu Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi